Pemirsa tiga terdakwa kasus perintaga penyelidikan pembunuhan Yosua, yakni Hendra Kurniawan, Arief Rahman, dan juga Agus Nurpatria kemarin menjalani sidang tuplik di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Arief Rahman menyalahkan Hendra Kurniawan sebagai pihak yang membuat kliennya duduk sebagai terdakwa. Sejak awal, terdakwa Arief Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun. Dan membantu terangnya peristiwa di Kompleks Polri Duren 3 Nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pemimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Pro Pampolri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arief Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arief Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arief Rahman agar rekaman sisi tersebut tidak bocor kemanapun. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arief Rahman. Maka telah terbukti setelah terdakwa Arief Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arief Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman di PRCCTV dan menyerahkan laptop mirip saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Wapro di Propampoli pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di Kompleks Porno.